Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Dia sedang berseteru dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Setuju dengan saya, kah? Setuju. Karena itu kita bersyukur. Yang keempat, Bapak Ibu kita bersyukur bahwa saja Tuhan membawa keluarga besar Kawanua ada di tanah Papua. Amin? Ya. Tujuan di sini untuk apa? Ada dua hal. Yang pertama, suku pasar Kawanua dan suku-suku lainnya. Yang pertama, dia ada di tanah Papua. Pertama, untuk membangun peradaban di tanah ini. Sama, persis seperti konto yang hari ini terpampang depan kita, yaitu si Tong Timu Komontor. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi, peradaban suku-suku asli, itu dibangun oleh suku-suku yang diutus oleh Tuhan dari luar. Untuk kemudian membangun peradaban di sini. Kami suku-suku arfad atau suku asli yang ada di tanah Papua, itu mengalami transformasi perubahan dan peradaban itu karena Tuhan mengirim hamba-hambanya. Utusan-utusan dari luar. Karena saya pertanyaan sebenarnya bahwa suku besar Kawanua ada di sini bukan karena kehendak sendiri. Bukan. Tapi dia sedang melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di Sohka. Jadi, ada di sini untuk mengembalaman dari Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha kuasa. Karena kelestarian terhadap apa yang Tuhan lakukan, itu adalah ibadah kita kepada Tuhan yang maha kuasa. Karena semua ini diciptakan oleh Tuhan sendiri. Bukan manusia yang menciptakannya. Semua suku yang kita alami seperti saya, suku besar Arfa, itu suku ini saya berbangga diciptakan sebagai suku besar Arfa. Dan saya kira Bapak Ibu pun harus bangga dengan suku kita masing-masing. Amin. Karena kalau kita bangga dengan suku kita masing-masing, saya kira kita juga sedang bangga kepada sang pencipta kita yang menciptakan suku-suku itu. Dan menempatkannya di seluruh buku. Tetapi, Bapak Ibu, kemudian suku yang Tuhan ciptakan itu tidak kita bawa untuk membatasi diri kita dengan suku-suku lainnya. Tapi, yang paling penting adalah suku yang satu harus bisa bersinergi dengan suku-suku lainnya. Yang hidup berdampingan di tanah dan negeri ini, ataupun bangsa dan negara ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita bersyukur bahwasannya Tuhan juga memberikan bangsa dan negara ini kepada kita. Karena bangsa dan negara inilah kemudian terjadi integrasi sosial dari Sabang sampai dengan Rauke. Dan banyak suku-suku Nusantara yang juga berada di tanah Papua dan juga banyak suku-suku di tanah Papua yang juga merantau ke luar. Saya kira kalau bukan bangsa ini diberikan kepada kita, saya tidak tahu mungkin ada seperti ini, tapi mungkin dalam jumlah yang kecil. Tapi, kita bersyukur Tuhan memberikan bangsa ini kepada kita dan bangsa kita ini bangsa yang sangat majemuk di dunia. Semua banyak atau banyak negara di dunia yang hanya mereka merdeka tapi hanya sukunya terpantas sekali. Tapi, kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang sayang akan syukur agama, ras, dan golong. Tentu, Bapak Ibu. Tentu, Bapak Ibu. hai hai oke oke itu yang pertama kemudian yang kedua saya kira kerugunan karena identik dengan kerugunan maka yang paling penting harus kita jaga adalah kerugunan dan juga persatuan kita kerugunan secara internal tetapi juga kita berharap kita bisa rukun dengan sesama kita ya suku-suku yang lain tetapi juga tetangga-tetangga kita ya kita tidak pernah satu bikin satu kompleks yang hanya berhitung satu kerugunan kawan-kawan saja atau biak saja atau seru saja tapi tempat tinggal kita ini sudah bercampur bau ini suku-suku karena itu saya kira kerugunan yang terbina di dalam suku ini juga kemudian termanifestasi ketika kita ada di setiap lingkungan dimana kita berada karena kalau itu sudah terjadi saya kira kerugunan akan tercipta secara menyeluruh di Kabupaten Manokwari dengan demikian maka persatuan dan kesatuan pasti akan terbina dan kalau persatuan dan kesatuan sudah terbina maka saya kira kita punya energi yang sangat kuat sekali kita semakin kuat dan kita bisa berpartisasi bersama untuk membangun daerah ini Bapak-Ibu sekalian maupun kita adalah Manokwari untuk semua dan semua untuk Manokwari Manokwari untuk semua semua untuk Manokwari mengandung nilai-nilai religi religi bahwasannya Tuhan juga tidak pernah pilih kasih Tuhan memberkati semua semua manusia dan semua makhluk yang dia ciptakan dari tangannya sendiri dia ada untuk mereka semua dan saya berharap bahwa Manokwari sebab kota Injil Manokwari tidak boleh pilih kasih Manokwari ada untuk semua ada untuk orang Kristen tetapi juga ada untuk agama-agama lain dan juga ada untuk suku-suku lain orang Arfat tidak boleh egois bahkan juga kita suku-suku Papua tidak boleh egois tapi kita juga mau melihat suku-suku yang lain yang ada di tanah Papua ini dengan baik untuk kita saling menerima kita saling untuk membangun untuk hidup bersama-sama di tanah ini dengan baik dan tentu kita juga berharap bahwa untuk membangun Manokwari butuh partisipasi dan buat pengroyok karena itu kita berharap bahwasannya membangun untuk membangun di tanah Papua Manokwari sudah hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah semata-mata tetapi juga kemudian menjadi tanggung jawab dari seluruh suku dan juga agama ada sekelangan yang ada di Manokwari sehingga kalau pun Manokwari ketika kalau membangun itu luar biasa bukan karena pencapaian mutlak oleh pemerintah daerah sendiri tetapi itu adalah hasil dari kerja ras kita bersama-sama jadi selamat sore ya 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 udah mau bener-bener Oh Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini